Intro Untuk kesemua aeroport ini sudah dibangun dengan menggunakan profil yang sama yang menggunakan platform yang sederhana sehingga mudah untuk bisa dioperasionalkan oleh ibu bapak guru di semua satuan pendidikan. Kami akan menginformasikan gambaran umum yang terkait dengan aplikasi itu. Intinya, ibu bapak sekalian, aplikasi aeroport ini ada dua bagian. Satu adalah pedoman ataupun petunjuknya. Yang kedua adalah launcher atau aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini, ibu bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan aeroport ini untuk semua siang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini, pertama adalah ada istilahnya sebelumnya, mas? Nah, pertama ada administrator, kemudian ibu bapak guru, dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam platform itu sendiri ada dua hal yang memuat dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan intrakurituler, dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek penguatan pelajar, profil pelajar Pancasilan. Nah, yang kemudian nanti kami informasikan juga di mana ibu bapak sekalian bisa mendapatkan kedua hal itu tadi, yaitu panduannya, atau pedomannya, dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, ibu bapak sekalian, untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini semuanya, pertama, yang perlu dijadikan acuan adalah dapodiknya. Karena ibu bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan dapodik. Sehingga yang perlu kami ingatkan kepada ibu bapak sekalian, dan kita harapkan adalah, pertama, dapodik ini harus sudah dilakukan penyesuaian, ataupun sudah lengkap, sehingga dapodik ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Oleh karena itu, peran operator dapodik ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar dapodik itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau dapodik ini belum valid dan benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimum. Lanjut. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi rapot ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya, ibu bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator, ini pertama adalah mendaftarkan web servicenya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Di dalam manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian peran berikutnya adalah mengambil data dari dapodik. Jadi, data-data yang dapodik ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduk data dapodik yang sudah ada di dalam dapodik untuk digunakan, disingkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian, mengbuat data usernya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari, terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari dapodik. Karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut, yang nomor lima adalah membuat referensi lokal. Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini. Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajarannya. Kemudian mapping rapornya, menyusulkan logo sekolah dan logo PEMDA, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal rapornya. Mau disarankan tanggal berapa. Dan berikutnya, administrator atau admin ini juga membantu, ya. Baik, Bapak, Guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, sub-elemen, dan terjet capaian V5-nya. Jadi, Bapak, teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah, kemudian berikutnya juga meng-input data proyek, deskripsi proyek, serta temanya, elemen, dan sub-elemen tiap proyek. Ini berkaitan dengan V5-nya. Kemudian yang delapan adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator proyek. Ini berkaitan dengan V5 juga. Dan yang sembilan adalah mencetak ledger dan rapot intra dan rapot proyek. Saya sebutkan tadi bahwa aeroport ini memuat dua rapot, yaitu rapot yang berkaitan dengan intrakurikuler dan rapot proyek. Dan yang terakhir, kelas administrator adalah membackup, ya, restore data di aeroport. Nah, inilah yang bapak sekalian. Jadi, di dalam aktivitas ini, peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman, nih, bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya, ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan ini. Lanjut. Nah, berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Jadi, ibu bapak, teman-teman guru, setelah tadi administrator sudah mempetakan ya siapa saja yang ditugaskan, ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu meng-input tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi, tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal meng-input. Nah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi, penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan, bahwa kita meng-inputnya hanya satu nilai akhir. Nilai akhir saja yang disebuat oleh Pak Guru. Hingga nomor tiga di sini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Nah, nilai akhir cukup nilai satu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah meng-input capaian dan catatan proyek P5. Jadi, tadi adalah yang nomor empat ini adalah berkaitan dengan rapat yang intrakurikuler, yang nomor lima ini adalah untuk yang P5. Dan berikutnya adalah Yopak Guru yang meng-input nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, berikutnya Yopak Sekalian, nilai-nilai yang sudah di-input oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk seolah dasar ini juga merangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas, meng-input mata pelajaran, nilai-nilai mata pelajaran di semua mata pelajaran, kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas, melakukan editing data siswa. Editing data siswa, kemudian meng-input mereka pelajaran siswa, kemudian meng-input nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah meng-input pelajaran kelas, dan mencetak. Ledger, rapat intra, dan rapat proyek. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari rapat intra puluh koler, yang sudah tersedia di aplikasi, di aplikasi tersebut, di semua jenjang satuan pendidikan. Kita sudah menggunakan model dan pola yang sama, dan ini akan, ketika Ibu Bapak sekalian tadi, guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini. Nah, di dalam aplikasi sudah ada kunjuk-kunjuknya, dan cara-caranya, untuk bisa menampilkan rapat intra puluh koler ini. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang rapat P5-nya. Hal yang sama juga dengan rapat P5 ini, di dalam aplikasi sudah tersedia, apa, tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan rapat P5. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa paket dari aplikasi ini ada dua, yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua adalah loncernya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direkturat, seperti di SD, ini adalah didpsd.com.dikut.gov.id, kemudian SMP, ini ada didit, SMP.com.dikut.gov.id, SMA.com.dikut.gov.id, ini juga SMK dan PMBK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812-814-35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, secara umum, gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari aeroport, yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direkturat, untuk masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih telah menonton!